Presiden Joko Widodo termasuk salah satu presiden yang paling dicintai rakyatnya Karena apa? Karena kemanapun beliau pergi, baik dari Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi Sampai ke Papua, semua masyarakat menyambutnya dengan antusias Begitu juga dengan kedatangannya baru-baru ini di Pasar Duku Kupang Yang ada di Surabaya Semua masyarakat disana menyambutnya dengan riang gembira Ada yang minta selfie, ada dapatan baju Ada yang terharu sambil menangis tidak menyangka Akan bertemu dengan Joko Widodo seperti itu Yang jadi pertanyaannya Apakah Anies bisa seperti itu? Tentu tidak bisa Karena apa? Mustahil Dia belum pernah jadi presiden Kan ku bilang tadi presiden Kecuali kalau misalnya ku bilang di awal Joko Widodo adalah salah satu pemimpin Dia pernah mimpin Jakarta Ku bilang kan tadi presiden Jangan komentar kalian anak-anak apa? Apa-apa langsung komentar kalian? Nggak enak Jadi tahu nggak kalian Semakin di ujung Ya bisa dikatakan ini adalah hari-hari terakhir Bapak Joko Widodo untuk Ya purna tugas Tapi Semakin mendekati hari Semakin banyak yang dia lakukan Atau pekerjaan yang dilakukan terhadap bangsa ini Baru-baru ini Ya baru-baru ini Ya perhatikan kalian Di Makassar Dia baru saja meresmikan sebuah rumah sakit terbesar Se-Asia Tenggara Luar biasa bukan? Ya Dan jangan tahu nggak kalian Aku baru dapat berita Bahwasannya Ya Beliau baru saja meresmikan jalan tol Dari Yogyakarta ke Solo Ya Ingatkan Amin Rais Untuk menepati janjinya Ya Jadi Jakarta-Solo Aturannya jalan kaki selama 15 bulan Dia bisa tempuh lewat jalan tol Menjadi 14 setengah bulan Lebih singkat setengah bulan Nah itulah dia Kadang-kadang Bapak Joko Widodo ini kan Ya Karena apa? Karena Siapa namanya itu? Amin Rais itu kan asli Jogja Ya Dia balas segala cacian Makian Amin Rais Dengan pembangunan Gitu dia Dia juga membalas ya Setiap tingkah laku yang tidak bagus Ya Yang dilakukan oleh orang-orang yang kontra dengannya Aku tidak perlu sebutkan provinsi mana Kalian udah tahu Ketika ada bencana alam Dia turun tangan Bisa dikatakan Dia memberikan perhatian khusus Bahkan dia lakukan pembangunan Jangan kalian bilang karena dia presiden Itu dia tugasnya Orang ini kan begitu Ya kayak di Sumatera Barat Kita belak-belakan aja lah Gak usah kusimunyikan lagi Beberapa waktu yang lalu Waktu di sana ya Cuman dua provinsi Anies Menang Di Aceh dan Sumatera Barat Makanya sebetulnya dari awal Anies itu udah salah set Ya Aturannya dia tidak mencalonkan di Jakarta Harusnya di Sumber Kan begitu Sudah pasti dia menang telak Ingat Menang telak Iya Atau di Aceh sekalian Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap rakyat sumber ya Tapi ketika Ya setelah Apa namanya Setelah pemilihan berlangsung Ya Waktu itu terjadilah Kalau tidak salah Waktu itu Entah banjir bandang Entah gempa bumi Ya Waktu itu di daerah Sumatera Barat Ya Dan juga Waktu itu sigap Bapak Prabowo Subianto Sebagai Menteri Pertahanan Dan juga sebagai Presiden terpilih saat itu Langsung turun tangan Membantu Dan juga langsung Memberikan berapa ambulans Dan tau kalian tanggapan masyarakat sebagian Apa dia bilang Lah itu kan udah tugas mereka Itu kan tugasnya menteri Eh sekarang begini Waktu kemarin pemilihan Anies datang berkali-kali ke sana Begitu ada gempa Ada Anies datang Karena tau dia Iya kan Bercuma Nunjukkan muka aku Bercuma Pemilihan lima tahun lagi Kalau untuk pemilihan sekarang Aku kalah Itu dia Iya kan Gak tau laku ya Entah aku ketinggalan kabar berita Ya kan Anies sudah datang ke sana Gak tau juga aku Ya kan begitu Karena gak mungkin juga Aku ikuti gerak-gerak langkahnya si Anies Ya kan Itu dia Baru apa Sumatera Utara Jujur saja lah ya Untuk Sumatera Utara Ya kita terang-terangan saja Ya Kemarin itu gubernurnya bisa dikatakan Agak kontra itu dengan Pusat dengan pemerintah Karena memang Sempat itu Kalau tidak salah gubernurnya itu Edy Ramayadi Ya dia itu Membelot Lebih memilih mendukung Anies Daripada Bapak Prabowo Tapi apa yang dilakukan Bapak Jokowi Bapak Prabowo Bersama dengan Luhut Bencar Panjaitan Sumatera Utara dibangun Gitu dia Artinya apa Kejahatan dibalas dengan kebaikan Oke Iya kan Itu namanya Iya Air tuba dibalas dengan air susu Bukan sebaliknya Air susu dibalas dengan air tuba Banyak yang bilang kayak gitu Apa kau bilang gitu Pungpar Belak Ini Ramayadi Kau bilang Apa namanya Menghianat dari 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 Bapak Prabowo Jokowi Dodo juga berhianat Dari BDV katanya gitu kan Eh sekarang Bro Iya kan Kalau kita Kalau kita telakan Lagi lebih dalam lagi Malu nanti kau Jokowi Dodo itu bukan Berhianati sama Jokowi Apa sama PDIP Bukan Dihianati Apa hanya dihianati Ya Kekuasaannya Sebagai seorang presiden Sangat besar Intervensinya Seorang ketua umum Itu artinya apa Dia mengkhianati Cita-cita Undang-undang dasar Yang mengatakan Bahwasannya pemerintah itu Di tangan presiden Bukan ketua umum Itu dia Ya kan Akhirnya apa Gak sabar Dia cabut lah dia Ya itu dia Makanya Aku bilang Nah Ya kan Sekarang begini Ya Itu Sumatera Utara Ya Jadi bisa Ketakata Karena aku sendiri Orang Sumatera Utara Aku sudah bisa melihat Bagaimana di Beligi Bagaimana di Hubang Bagaimana di daerah Tarutung Bagaimana di daerah-daerah Yang lainnya Ya kota-kota yang gak bisa Kesebutkan Satu apa Namanya satu persatu Itu bisa dikatakan Pembangunan sangat besar Contoh Ya Dulu dari tebing tinggi Sampai kebedaan itu Makan waktu sampai 3 jam Sekarang ya Cuman sekitar Satu sampai Satu setengah jam Itulah dia contohnya Pembangunan yang dilakukan Oleh Bapak Cokowi Dodo Waktu SP Mana Waktu Soeharto Belum Waktu Anis Kapan Kapan-kapan Entah kapan-kapan aja pun Itu dia Bisa dikatakan Ya Dua periode Ya bisa Gini-gini Ini logika Logikanya dulu Ya bisa aku katakan Bahwa presiden terbaik itu Adalah Bapak Cokowi Dodo Ya Jadi gini Setelah reformasi Ya Hanya dua orang yang sanggup Ya Memimpin Indonesia Selama dua periode Bapak SBY Dan juga Bapak Jokowi Ibu Megawati Hanya tiga tahun 2004 Kalah Anda belum beruntung 2009 Coba lagi Kalah Anda masih belum beruntung Yang ketiga kalinya Ya Dia berpikir Iya kan Oh ini Sudah pasti nih Ini bukan Bukan keberuntunganku Iya kan Akhirnya Dia pilih Jokowi Dodo Untuk diusul Jadi Enggak Enggak Itu intermese doang Ya Jadi Jokowi Dodo Ini bisa dikatakan Orang yang sudah terbiasa Membalas Ya Sesuatu perkelakuan Yang tidak enak Dengan Sesuatu yang enak-enak Ya kan Begitu Ya Contohnya Tadi Ya begitu juga Di Jogja Ya kan Udah kurang enak apa Kau Min Kau pakai lah itu Apa namanya Jalan tol Jogjakarta Solo itu Ya Ingat ya Tidak bisa Kujamin bahwasannya Amin dan juga Orang-orangnya Dan juga keluarganya Tidak akan pernah Memakai Jalan tol Jogjakarta Solo Enggak bisa Kujamin mereka Enggak akan pakai Pasti pakai Ya kan Loh itu kan sudah Tugas di Presiden Tugas di Presiden Tugas di Presiden Pilih kan begitu Ya kan Selalu Selalu apa namanya Selalu melawan Melawan opini Dengan Apa Dengan Opini yang Kekanak-kanakan Itu dia Ya Tapi aku gak tau ya Ini kan kemarin Baru aja di Depresiden itu kan Baru aja di Dari daerah Surabaya Ya Aku gak tau Ya mungkin Kalau agendanya Dia sekedar kunjungan Ya Tapi ini secara politik Menurutku Ya Ku disclaimer Menurut Obung Parbelak Sekali lagi ya Menurutku Ya Ini ada hubungannya Dengan Pilgub Jawa Timur Ya Dia itu Seolah-olah Ya Ingin Menguatkan Ya Ingin Memberi Apa namanya Memberi aura positif Kepada masyarakat Di Jawa Timur Pada umumnya Dan di Surabaya Pada khususnya Bahwasannya Ingat Jangan pernah Pilih orang Selain daripada Yang direkomendasikan Oleh Kim Siapa lagi Kalau bukan Kofifa Inder Para bangsa Sebab begini Jawa Timur Jujur saja Surabaya Adalah Apa namanya Kota Dengan populasi Terpadat Di Jawa Timur Oleh karena itu Ya Bisa terjadi Kemungkinan Suara mereka Berperang Antara Kofifa Inder Para bangsa Dan juga Tririsma hari ini Karena apa Karena Tririsma hari ini Sudah sukses menjadi Wali kota Surabaya Dan itu adalah Menjadi Kekuatan Dan bisa dikatakan Diharapkan Tririsma hari ini Surabaya Dari semua daerah Yang ada di Jawa Timur Diharapkan Untuk Menang Memenangkan Suara yang ada Di daerah Surabaya Oleh karena itu Ya Bisa dikatakan Susut Jokowi disana Kayaknya gak kebetulan Ya Mengingatkan kembali Eh orang Surabaya Kau lihat muka aku Ingat Kofifa Jangan yang lain-lain Hahaha Ya walaupun Secara eksplisit Agendanya gak Kesitu Kan begitu Kan ditanya wartawan Pak kemarin baru kesini Kok kesini lagi Hahaha Mau pamit ya Loh mau pamit Ya cuma sekedar Mencek harga-harga saja Sekarang jadi pertanyaan begini Iya kan Begitu banyak kabupaten Di Jawa Timur Oke Kenapa gak ke Benyuwangi Kenapa gak ke Benduwoso Kenapa gak ke Lumajan Eh Kenapa gak ke tempat-tempat lainnya Hahaha Kenapa gak ke Pasuruan Hahaha Itu dia Iya kan Pijak kita Pijak Iya kan Cerdik kita Ya Ingat ya Kalau misalnya beberapa hari lagi Bapak Jokowi Datang berkunjung ke Jawa Tengah Hati-hati untuk timnya Dika Perkasa Hati-hati Capek kau dibikin Ya itu dia Hati-hati Kalau ku bilang Ya Begitu juga Kalau sempat Jokowi Dodo Ingat Beberapa hari Setelah dari Jawa Tengah Dia terbang ke Sumatera Utara Nah itu hati-hati juga Ini ramai hari Itu Ku bilang sama kalian Teken kalian Ini Hahaha Setelah dari Sumatera Utara Terbang lagi Dia ke Jawa Baharat Ya kan Atar-atarlah berkunjung itu Ke pasar ya kan Hahaha Ya walaupun kita tahu Di beberapa daerah Yang kusebutkan tadi Sudah dominan lah Orang-orang Kimplus Tapi kan Sekedar menguatkan saja Ya kan Ya Silaturahmi Gitu loh Ah Setelah berkunjung ke Jawa Barat Ya kan Selangkah lagi Menuju Jakarta Ya Ke Jakarta Biasa Ngecek harga di pasar Hahaha Hati-hati lah Timnya Rano Karno Bela bantuan eh Bela bantuan Iya Udah selesai dari Jakarta Geser sikit ke bantena Hahaha 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 Aduh Selesai itu Selesai tugas Dua hari lagi Ganti presiden Hahaha Itu dia Jadi setiap kunjungan-kunjungan itu Hanya presiden lah Iya kan Cuman kan Ini kan penilaian Aku ingat ya Penilaian Obu Parvela Terserah kalian Kalian mau jeli atau tidak Ya Jadi Tahu gak kalian Kalian kan Kalau masuk aja kalian ke akunnya Amin Rais Oficial Disitu Betul-betul Sejelek-jeleknya Joko Widodo Dan juga keluarganya Dijelek-jeleki Sama si Amin Rais Hahaha Baru itu lah Kutengok Iya kan Baru itu lah Kutengok Ada channel Udah jelek Menjelek-jelekkan orang Hahaha Kalau kita ganteng Kita jelek-jelekkan orang Wajar Eh jelek-jelek kau Kan begitu Eh gak nyadar kau Kau lebih jelek Kan gitu Baru itulah channel Ya kan Menjelek-jelekkan orang Aduh Aduh Yang dimintalah Katanya Apa namanya Keluarga di Borgol semua Senang kali Adi mau melihat orang Di Borgol semua Apa sih Kebuasan batinmu Melihat orang Semuanya satu keluarga Masuk penjara Alah Alah Kau bilang lah Manusia sampah Sampah masyarakat Ada yang Kukukuk Yang lucunya begini Yang begini ya kan Begitu ada Kukukuk bikin Kemarin itu video Ya kan Tentang Ya Amin Rais Mengatakan Anak-anaknya Jakowi itu Sampah masyarakat Ada yang Kukukuk bikin aku gili Apa dia bilang Belum tahu dia kalau Amin Rais Itu safety tank Masyarakat Tengok kalian Video aku yang kemarin Bukan aku yang bilang ya Tidak aku yang bilang itu Orang yang bilang itu Aduh Mau kutekor dia Tidak tahu Orangnya siapa Ada itu Ya kan Yang penting bukan aku Itu yang bikin Makanya Sebelum kita Apa namanya Sebelum kita Menjelek-jelek Kon orang ya kan Ngaca dulu Ya kan Udah bagaimana tingkat laku kita Udah bagaimana Pahala kita Udah bagaimana Kita mempertanggungjawabkan Muncung kita Nanti di neraka Di neraka ya Bukan di surga Di neraka Karena saya tahu Orang yang masuk surga Itu orang yang Mulutnya bersih Hatinya bersih Dan juga jiwanya bersih Eh mukidi Kok ganti-ganti Orang Jokowi Namanya jadi Mulyono Memang betul Nama kecilnya Mulyono Ya kan Tapi gak usah Kok tiga sekang kali lah Kalau dipanggil Kok mukidi Marah kok kan Ya Begitu juga Yang mengatakan Bahwasannya dia Imam besar Dari sebuah agama tertentu Dia katakan apa Kalau bisa Cuma Prabowo aja lah Di apa dilantik Kalau si Kiberan itu Kalau bisa Kok bisa dilantik Kok bisa kayak gitu Sedangkan Sedangkan Kepala Disa wakil Apa namanya juga Apa namanya Jajarannya juga Pembantunya juga Dilantik Apa lagi Ini sekelas presiden Dan wakil presiden Enak kali muncung Kau itu ngomong Eh Mana ada Contohnya ya kan Pelantikan Organisasi Himpunan Batak Rukun Bersatu Se-Indonesia Dengan Ketua Opung Parbelak Sitorus Wakil Ketua Amin Raisi Tanggang Oleh karena itu Ketua umum Akan melantik Hanya Ketua Saja Wakil Ketuanya Amin Raisi Tanggang Enggak Dilantik Itu dia Mana ada cerita Kayak gitu Yang bagus-bagus Ajalah Kalau bikin Hock Itu adalah Sesuatu hal Yang mustahil Eh mustahil Mustahil Enak kali Kau ngomong Kayak gitu Oleh gara-gara Gaksur kau Mau kau ganti Sama si Hanis Pula katanya Anak-anak Apa katanya Itu kalau bisa Si apa Gibran kau Sih 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 Lebih bagus Aku wakilnya Kalau kayak gitunya Itu makanya Gu bilang Orang ini Makin lama Makin ngacok Makin lama Makin ngaur Gitu loh Ya Tapi itulah Dia uniknya Tahu kalian Masalah Jet pribadi kemarin Ya kan Orang berharap Bahwasannya Kaya Sang itu Kena mental Ya kan Oh ini pasti Kena mental ini Masalah jet pribadi Ini Ya lari entah kemana Atau mengurung diri Kan begitu Eh gak taunya Begitu Dicek media sosial Rupanya lagi main bola Sama si Gibran Hahaha Main pusal Lagi happy-happy dia Padahal Yang sebella Teriak-teriak Jet pribadi Jet pribadi Tengok dulu Masalah bubapa Eh Lagi uring-uringan Orang gitu kan Membah sampai Ada lagunya Ganyang 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 pupu papa Ganyang pupu papa Sekarang juga Aku ganti Ganyang 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 Firzah Husin Aku ganti Itu pupu papa Jadi pupu firzah Iya kan Ini Tidak Tidak Coba Iya kan Kalian kan Tidak tahu Mana tahu Gibran begitu Kalian keluar-keluar Di sana Iya kan Dia lagi Shopping-shopping Lagi belanja Online Sibuk aja Kalian Sibuk Gak apa-apa Dia lagi belanja Online itu Tidak peduli Sama omongan Kalian Kau tengok aja Bapaknya Santai Padahal Anaknya Ditimpa Masalah Masalah Yang dibuat Orang lain Makanya Aku bilang Kalau udah gila Orang Gak usah kita Ikutan Gila Biar aja Kaum 16 Dan juga Kaum 24 Biar aja Orang itu Yang gila Kita Kaum 58 Jangan Mau ikut-ikutan Gila Gitu Dia Karena apa Zaman sekarang Sama dulu Beda Zaman sekarang Penyakit gila Menular Penyakit gila Menular Kalau dulu Enggak Kalau Kita Orang Gila Biarkan Aja Gitu Kalau Sekarang Enggak Penyakit gila Menular Maka Sanggup Enggak usah Dekat-dekat Sama orang Itu Oke Itulah Tips-tips Dari Bumpar Vila Jadi Apapun Kalian Ceritakan Eh Kaum 16 Kaum 24 Bapak Joko Widodo Dan juga Anak-anaknya Akan Tetap Berkarya Untuk Bangsa Ini Aku Tahu Apa Ketakutan Ketakutan Kalian Apalagi Kaum Intoleran Paling Benci Kalau Yang Namanya Gibran Raka Buming Raka Menjadi Wakil Presiden Karena Gibran Raka Buming Raka Sudah Menjadi Tugas Dan Bagiannya Dan Juga Tanggung Jawabnya Dia Akan Mencetak SOV Ya Penanggulangan Intoleransi Di Indonesia Akan Dibikin SOV Biar Tau Kalian Terang Aja Pokoknya Untuk 5 Tahun Kedepan 10 Tahun Kedepan 100 Tahun Kedepan Indonesia Akan Aman Aman Saja Yang penting Jangan Ikut Masuk Itu Yang Satu Kemarin Itu Asal Ada Dia Rusu Ya kan Ya makanya Aku bilang Oke Kalau Begitu Ya Itulah Dulu Dari Obung Parbelak Semoga Kalian Terhibur Malam Ini Dan Juga Semoga Kalian Juga Bisa Dibukakan Mata Natswanya Mata Natswanya Mata Hatinya Lari Lari Natswa Gimana Itu Darurat Politik Darurat Demokrasi Udahlah Permisi Aku Dulu Nanti Jadi Nyampe Nyampe Nanti Kecak Lontong Lagi Oke Salam Parbelak Salam NKRI Harga Mahati